Miji pun mengaku menyayangkan jika keratom dilarang pendistribusiannya. Menurutnya di Kabupaten Kapuas Sulu saat ini ada kurang lebih 20 juta pohon keratom. Kalau itu ditebang, maka Kapuas Sulu akan menjadi gundul. Z adektifnya 4 kali dibandingkan jahat. Tapi tidak membuat orang berhausinasi. Nah ini yang harus menjadi tantangan bagi led. Kemarin ada tim dari Jepang, saya tidak segera diteliti. Mereka siap untuk membantu penelitian sebagai CSR mereka. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, keratom saat ini sudah masuk dalam tanaman jenis obat. Kendati dirinya sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan.